Oke teman-teman semua malam ini kita ada di Bioskop Misbar Purbalingga, kita ada di acara Bioskop Rakyat Festival Film Purbalingga. Saya kira bagus sekali ya, dimana ada sarana seperti ini untuk mengekspresikan karya film anak-anak Purbalingga. Jadi kreativitas anak-anak film Purbalingga bisa diekspresikan karyanya melalui sarana ini. Saya cukup senang melihat film yang tadi diputar di Misbar ini, yang pertama sih ini saya selalu ikut Misbar disini, selalu lihat film-film terbaru yang diputar disini. Ya tanggapan saya sih Misbar ini terus berlangsung. Terkait film yang tadi sih, gimana ya kayak kaget gitu, soalnya saya kayak baru tau gitu, ternyata gitu ya kehidupan seorang apa, starling gitu yang kehidupan starling di luar sana gitu. Kita memutar film sebuah film dokumenter panjang karya Ismail Fahmilubis, kita biasanya panggilnya Mas Etek, Bang Etek. Dia tentang apa judulnya, starling is darling. Ya ini mungkin bagi teman-teman sebenarnya kita ngundang beberapa seniman ya, itu memang ini kehidupan para seniman lah, yang murni seniman. Di Patura. Tadi sih ini ngisahin seseorang yang punya jiwa seni dalam bidang bermusik. Nah dia nyitain musik, terus menceritakan tentang kehidupannya dia sehari-hari. Jadi dari susahnya membuat musik, terus latihan vokal apa, semuanya intinya usahanya dia untuk menciptakan sebuah hasil yang dia inginkan. Seru sih karena disitu kan banyak kayak hiburan-hiburan gitu, terus juga banyak banget hal-hal baru yang baru saya tau jadi gak buat kebosenin sih menurut saya. Saya kira film ini film yang cukup edukatif, khususnya film ini di samping bagaimana kehidupan nyata. Sehari-sehari para seniman Pantura ya, yang ada di sana dalam memperjuangkan kehidupan seninya. Harapannya untuk film-film ini di Banyuma Seraya itu lebih berkembang lagi, terus lebih bisa diperkenalkan ke seluruh daerah lebih luas lagi. Agar masyarakat di seluruh kalangan masyarakat, tidak hanya pelajar ataupun orang tua atau anak kecil itu bisa lebih mengerti, bisa lebih tau tentang film gitu. Itu gak cuma hanya film-film yang televisi-televisi aja gitu. Setiap tahunnya pasti bisa selalu ada gitu. Apalagi kan pencinta film gak sedikit, pasti banyak. Pasti banyak juga yang penasaran, ingin tau apa itu film. Ada film dokumenter juga, fiksi juga. Ya harapan saya sih selalu berkembang dah. Dengan bagaimana kita menggali potensi anak-anak kita untuk bisa bermain film yang bagus. Untuk bisa bermain film, bagaimana kita anak orang-orang film ini di Burbalingga ini bisa menggali mereka. Untuk kemudian kita berkarya untuk mereka dan kita habis-habisan promosi lah. Kita habis-habisan sosialisasi kepada masyarakat luas di Burbalingga ini. Terima kasih.